Intro Ungkap pesan anak ke ayahnya yang sangat mengharukan Nindi Ayunda malah dibuat murka Anak memang selalu menjadi korban dalam setiap kisru rumah tangga Baik secara materi ataupun psikologis Tak terkecuali dalam perpisahan dan kasus KDRT yang melibatkan Nindi Ayunda dan suaminya Askara Parasadi Harsono Pada Senin 27 September Nindi Ayunda mengunggah foto pesan putranya yang akrab disapa mas Abi untuk ayah tercinta Anak sulung Nindi tersebut mengungkap permintaan maaf Doa sekaligus rasa rindu kepada ayahnya tercinta Ayah maafin mas Abi Maafin ibu Mas sama adek kangen banget Ayah I hope you feel good I love you ayah sayang Mas kangen banget sama adek tulis Abi Anak sulung Nindi Ayunda di ponselnya Sebagai anak-anak Abi mungkin belum tahu tuntutan hukum yang harus diterima oleh ayahnya tersebut Namun ia hanya berharap agar ayahnya bisa segera pulang dan memberikan pelukan hangat kepada dirinya Ayah semoga ayah baik-baik aja disana Semoga mas bisa peluk ayah selamanya Mas juga kangen sama semuanya I love you ayah sayang Ayah Mas kangen ayah pulang Ayah cepat pulang ya ayah Sambungnya Nindi Ayunda menjelaskan bahwa anak sulungnya itu tak memiliki nomor kontak ayahnya Karenanya ketika ia merasakan rindu Ia pun hanya bisa menulis pesan di ponsel tanpa tahu harus mengirim kemana Sampai akhirnya Nindi pula yang menyampaikan perasaan anaknya itu Namun ternyata setelah menyampaikan perasaan anaknya Justru penerimaan berbeda yang didapatkan olehnya Saking ini anak gak punya nomor ayahnya Padahal ayahnya bisa komunikasi Saya sampaikan ke seorang bapak tapi tidak direspon malah ngadu ke Black D Dan mereka bilang saya mengada-ada Oceh Nindi menyertai foto ini Karena merasa dianggap mengada-ada Nindi Ayunda pun mengomel di media sosial Pemilik album tak pernah kubayangkan kemudian mengungkap kekesalan kepada pihak yang tak disebut namanya Nindi mengaku tak mau lagi berurusan dengan pihak yang tak disebut Kanya gamblang itu Pikiran busukmu itu dirimu sendiri Saya ini ibu Buat apa saya caper ke kalian Urusan lagi saja saya gak mau tapi ini karena hati anak saya Kata Nindi Sekarang kalian cari anak saya Sorry Anggap saja sudah tidak kenal Toh kalian juga tidak menafkai dan mereka tidak butuh Tegas penyanyi kelahiran Padang 10 Januari 1989 Lebih lanjut Nindi Ayunda menegaskan bahwa tanggapan pihak-pihak yang disebutkannya itu Telah merusak perasaan anaknya Ia pun melepas sumpah untuk tak melupakan apa yang telah dilakukan Ingat Kalian rusak perasaan anak saya Urusan kalian semua sama saya Jangan sok pencitraan Kalian semua saksi saya bagaimana mereka Sampai mati saya dan anak saya tidak akan lupa Papar Nindi Ayunda Terima kasih telah menonton